Ya cuy, sekarang kita akan coba review menggunakan di mode videonya ini Untuk di konfig terbaru ini, konfig iPhone Color VVIP by RDCH tentunya Kita akan coba menguji untuk di kestabilan video dari konfig ini Dan setelah saya coba ini, cukup bagus Untuk pencangannya sangat minim, padahal saya sedang berjalan ya Ini di mode ultrawide-nya Sangat stabil Jadi buat kalian yang suka untuk bervideo-video ini Atau buat vlog, kalian bisa coba saja untuk konfignya Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Halo guys, kembali lagi dengan saya disini Tentunya masih bersama saya, Ardie, CH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya disini Oke kali ini saya akan mereview kembali untuk Gcam Yap kali ini saya menggunakan di Gcam LMC 8.4 R18 Nah dimana disini saya menggunakan di konfig terbaru dari RDCH tentunya Yaitu konfig iPhone Color VVIP Yap, namun seperti biasa Buat kalian yang baru join ke channel ini Alangga baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini Dan juga aktifkan loncengnya Supaya kalau saya upload video terbaru Kalian tidak ketinggalan untuk videonya Oke, langsung saja kita masuk ke cara pemaksaan aplikasi Dan juga untuk file konfignya Oke, sekarang kita masuk ke cara pemaksaan aplikasi Dan juga untuk file konfignya Seperti biasa untuk file konfig dan untuk aplikasinya Untuk linknya ada di deskripsi video ini Kalian bisa download aja disitu Dan namun seperti biasa juga Untuk file konfignya itu masih berbentuk zip Jadi perlu kalian ekstrak Dan untuk ekstrak membutuhkan password Untuk password ada di video ini Jadi skip-skip supaya tidak kelewatan untuk passwordnya Ya, lanjut kita masuk ke pembahasannya Jika sudah kalian download untuk bahan-bahannya Lanjut kalian buka aja untuk file manager kalian Kemudian kalian insert aja untuk file dan aplikasi Yang barusan kalian download ya Seperti itu Dan namun jika sudah ketemu Kalian install aja untuk aplikasinya Seperti biasa Yap, namun jika sudah kalian install Atau sudah terinstall untuk aplikasinya Selanjutnya kalian close aja ke menu home screen Ataupun ke berandanya Kemudian kita masuk ke Gcam yang barusan kita install Yaitu di Gcam LMC 8.4 R18 Yap, kita masuk ke aplikasinya Kalian izinkan aja semuanya seperti ini Nah, jika sudah seperti ini Selanjutnya kita akan membuat untuk folder confignya Caranya cukup gampang Kalian tinggal klik aja Tada panah ke bawah di bagian atas Kemudian klik mode setting Nah, di bagian ini ada menu config setting paling bawah Lalu klik save setting Kemudian klik yes Nah, jika sudah seperti ini Artina sudah terbuat untuk folder confignya Yap, lanjut kita close lagi ke menu home screen Nah, kemudian kita extract untuk file confignya Kalian bisa extract menggunakan file manager bawaan Ataupun aplikasi pihak ketiga Yaitu aplikasi Z-Activer Dan untuk aplikasi Z-Activer Kalian bisa download aja di Playstore Yap, lanjut kita buka untuk aplikasinya Selanjutnya kita cari filenya Nah, namun kalian extract aja Jika sudah terextract Nanti otomatis akan ada 3 file config pilihan Yang berformat auto, jpg, dan juv Nah, selanjutnya kalian pindah aja Atau salin saja ke penyimpinan ponsel Untuk foldernya itu bisa biasanya masuk ke lmc 8.4 Kemudian kalian paste aja di sini Yap, jika sudah terpaste Artinya sudah bisa kita gunakan untuk confignya Yap, lanjut kita close lagi ke menu home screen Kemudian kita masuk ke aplikasi gigamnya lagi Dan tahap selanjutnya Tinggal kita restore ataupun pasang untuk confignya Caranya cukup gampang kalian ketuk aja 2 kali Di bagian samping starter sini Ataupun di sini kalian ketuk aja 2 kali Otomatis tinggal kita cari saja untuk confignya Nah, di sini saya gunakan di config terbaru Dari RDJH tentunya Yaitu config iPhone Color VVIP Yap, kita cari terlebih dahulu untuk confignya Dan di sini sudah ketemu Untuk format kalian bisa sesuaikan saja Untuk level come to API kalian Nah, di sini saya gunakan format yuv Jika sudah, klik import Nah, jika sudah berada tampilan seperti ini Artinya sudah terpasang untuk confignya Oke, lanjut kita akan coba untuk mereview confignya Oke cuy, untuk di objek pertama Kita akan coba untuk menargetkan objek seperti ini Untuk di settingan kali ini Kita menggunakan di lensa utama Mode kamera untuk di Google Obe Kita offkan Untuk hadir plus disempurna kan Rasul gambar 16 banding 9 Yap, kita targetkan Lalu kita shoot Nah, di sini sebelum shootnya Untuk hasil colornya seperti ini ya Cukup tidak terlalu berwarna Nanti kita akan bandingkan saja Dari setelah shootnya ya Seperti apa Nah, di sini kita sudah shoot Untuk menggunakan di Google Obe On Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk di lensa utamanya Untuk warna di color Google Obe On ini Cukup bagus ya Agak sedikit Lebih berwarna Namun tidak terlalu oversaturation Cukup bagus untuk di objeknya Dan ini di Google Obe Off Ini sangat cocok buat di objek human Kalian bisa coba menggunakan di lensa utamanya Ya, lanjut kita akan coba review Menggunakan di lensa 0.5 ataupun ultrawide nya Yap, kita targetkan seperti ini Seperti tadi ya Untuk settingan kita akan cek terlebih dahulu Seperti biasa kita offkan dulu Untuk hasil di Google Obe nya Settingan lain kita samakan saja Yap, kita targetkan lalu kita shoot Dan untuk proses juga cukup cepat Membutuhkan 1-2 detik saja di sini Yap, lanjut kita akan coba on kan Untuk di Google Obe nya Seperti ini Kalian bisa lihat saja Untuk sebelum shootnya seperti ini ya Nah, nanti kita akan coba cek Setelah shootnya Untuk hasilnya seperti apa Untuk perbedaannya ya Seperti itu Lalu saja kita cek untuk hasilnya Dan untuk hasil di lensa ultrawide nya Kurang lebih seperti ini Untuk warnanya cukup full color Dibandingkan di lensa utamanya Yap, di sini menggunakan di Google Obe On Untuk ultrawide nya Dan di sini untuk di Google Obe Off Kalian bisa lihat saja Untuk perbandingan di lensa utama Dan ultrawide nya Kalian lebih suka yang mana Yap, lanjut kita akan coba review kembali Menggunakan di objek selanjutnya Oke cuy, untuk di objek selanjutnya Kita akan coba menargetkan Seperti ini saja Seperti biasa Untuk terlebih dahulu Kita akan coba review Menggunakan di lensa utamanya Untuk settingan Kita akan coba cek terlebih dahulu Di sini kita akan coba menggunakan Di Google Obe Off ya Seperti biasa Settingan lain kita Senggung 1 ko 3 lagi Lanjut kita targetkan lagi Seperti ini kita fokuskan Lalu kita shoot Ya, lanjut lagi Kita akan coba review Menggunakan di Google Obe On Seperti ini Dan untuk JWB Gak usah di otak-atik ya Kita coba off-man saja Seperti ini Ya, langsung saja Kita cek untuk hasilnya Dan untuk di hasil objek kali ini Untuk warna kalernya Stabil banget ya Tidak mengalami kunjreng Ataupun full color Di bagian awan juga Gak terlalu over ya Cukup stabil Ataupun tidak terlalu Kunjreng ya Jadi cukup bagus Nanti buat di objek manusia Kalian bisa coba saja Dan kita akan coba review Menggunakan di lensa 0.5 Ultra Wide nya Oke cuy Kita targetkan Lalu kita shoot Lanjut ya Kita coba review Menggunakan di Ultra Wide Di Google Obe On Langsung saja Kita shoot Dan prosesnya Sangatlah cepat Di sini Ya, langsung saja Kita cek Untuk hasilnya Dan untuk hasilnya Kurang lebih seperti ini Untuk di lensa Ultra Wide nya Cukup berwarna ya Namun tidak terlalu over Cukup stabil Jadi buat kalian yang suka Color seperti ini Kalian coba saja Untuk config nya Ya, segian videonya Sampai sini saja Terima kasih yang sudah menonton Dari awal hingga akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh